Banyaknya rumor tentang ketegangan yang kerap dianggap berdampak terganggunya hubungan bilateral Indonesia-Malaysia tidak terlihat dalam gambaran kenyataan para patriot pertimu penjaga perbatasan. Para serdadu yang selalu siap kapan saja digerakkan sebagai mesin pertahanan kedaulatan negara ini tampak saling akur dalam satu posko bersama, posko gabungan tentara Indonesia-Malaysia. Kebersamaan tidak terkoyakan oleh beragam isu perpecahan, aksi sentimental, political will kenegaraan, hingga masalah tenaga kerja. Harmoni itu mengalun seirama dalam senda-canda mengisi kepenatan usai pelaksanaan tugas utama. Patriot negara, penjaga kedaulatan bangsa, harmoni dari tapal batas. Kegiatan malam seperti ini lah, kita saling berkomunikasi. Sebagai patriot bangsa yang mengembang tugas Ibu Pertiwi di wilayah perbatasan beranda terdepan NKRI, tak akan ada istilah terlepaskan sejengkalpun tanah pusaka yang diperjuangkan dengan tetesan darah dan air mata ini. Patroli patok batas merupakan tugas rutin kami setiap harinya. Patroli dilakukan guna mencegah beragam persoalan dan gangguan yang muncul di perbatasan yang bisa menyebabkan integritas bangsa terganggu. Bentangan alam tanah Borneo Kalimantan Barat ini menjadi tantangan sekaligus teman bagi kami. Karakteristiknya yang unik, berbukit, hutan rimba yang lebat hingga kecuraman yang tajam adalah sarapan kami setiap hari. Sinergitas dua pasukan harus tetap diterapkan, karena kami menyadari memiliki kepentingan yang sama meski berbeda negara, yaitu menjaga batas kedaulatan negara. Sebab patok batas bukan cuma sekadar simbol batas wilayah, melainkan wajah kedaulatan negara yang harus dipertahankan hingga titik darah penghabisan. Karena jiwa raga kami, NKRI adalah harga mati. Perhatikan para anggota, selanjutnya kita akan bergerak menuju patok 197. Arah pergerakannya ke arah sana. Jaraknya kira-kira 150 meter dari sini. Untuk pemegang GPS, disetting lagi GPS-nya. Apabila telah selesai, kita mainkan perjalanan. Keria kan? Setelah ini bentuk formasi untuk speed, dua orang maju duluan di depan. Begitulah seterusnya. Patroli bersama ini terus kami lakukan hingga ke titik patok batas terakhir yang menjadi wilayah pengamanan posko kami. Tugas pengamanan ini bersama kami lakukan dalam keseriusan dan semangat juang tinggi tanpa kenal lelah. Baratnya medan patroli patok batas saat ini, khususnya di perbatasan Indonesia, Malaysia, di Provinsi Kalimantan Barat, telah dipermudah oleh negara dengan memanfaatkan dukungan teknologi. Di beberapa titik terpasang peralatan monitoring yang terkoneksi langsung ke Mabes TNI. Ini jelas mempermudah dan meringankan beban kami, meski tidak sedikit pun membuat kami lengah dan terlena. Terima kasih telah menonton!